Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpah sahabat dengan channel Taukah Anda Sebuah channel informatif yang pastinya akan menembah wawah sahabat Anda Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena itu kamu menjadi tercelah dan menyesal Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha melihat hamba-hambanya Al-Quran Surah Bani Israel ayat 29-30 Keterangan ayatnya sebagai berikut Ayat Al-Quran di atas menerangkan dengan terinci tentang adab muhasyarah Di antaranya dalam ayat ini dengan adanya peringatan supaya tidak bakhil dan boros Kita didorong supaya beramal dengan bersedang-sedang Sebuah riwayat menyebutkan bahwa seseorang meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW Karena pada waktu itu beliau tidak memiliki apa-apa Orang itu berkata Berikanlah kepadaku baju yang engkau pakai itu wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW melepas baju beliau dan memberikannya kepada orang itu Karena peristiwa inilah maka ayat tersebut diturunkan oleh Allah Ibn Abbas berkata Bahwa ayat ini berkenaan dengan pengeluaran rumah tangga Yakni jangan terlalu bakhil dan jangan terlalu boros Tetapi sedang-sedang saja Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memilih hidup sederhana Ia tidak akan fakir Di akhir ayat ini Allah SWT menentang pendapat-pendapat yang bodoh Bahwa semua orang mempunyai hak untuk memperoleh rizki yang sama Padahal rizki hanya ada dalam genggaman Allah SWT Dia lah yang melapangkan atau menyempitkan rizki Siapa saja yang dia kehendaki Dialah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya Dan dialah yang maha mengetahui kebaikan bagi hambanya Hasan R.A berkata bahwa Allah SWT mengetahui keadaan hamba-hambanya Jika kekayaan itu baik bagi seseorang Dia akan memberikan kepadanya kekayaan Dan jika kemiskinan itu baik baginya Dia akan memberikan kemiskinan kepadanya Di tempat lain dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi Tetapi Allah menurunkan apa yang digendakinya dengan ukuran Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya Lagi maha melihat Al-Quran Surah Ashura ayat 27 Dalam ayat ini diisyaratkan Jika semua orang kaya Maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan di dunia Pengalaman dan bukti menunjukkan Bahwa bila Allah SWT menjadikan semua orang kaya Maka peraturan dunia tidak mungkin bisa berjalan Karena jika semua orang menjadi majikan Siapakah yang akan menjadi buruh Ibnu Zaid Rahmatullahi berkata Bahwa di Arab pada tahun ketika bahan makanan melimpa ruah Mereka akan saling membunuh dan mereka ditawan Dan ketika terjadi pacar klik tawaran itu akan mereka lepas Diambil dalam kitab Diril Mansur Diriatkan dari Ali Radul Anhu Karamallahu Wajah Dan sahabat-sahabat yang lain Bahwa ketika Ahlu Sufah telah menginginkan dunia Maka ayat tersebut diturunkan oleh Allah Ketika menafsirkan ayat di atas Kota dah Radul Anhu berkata Rizki yang terbaik adalah yang tidak menjadikan mudur haka Dan tidak menyibukkan dirimu Demikianlah apa yang kita dengarkan Dari Al-Quranul Karim Yaitu surah balik Israel ayat 29 dan 30 Ditambah dengan Al-Quran surah asyurah ayat 27 Mongkul Bapak Ibu Jamaah sekalian Bisa dicek di rumah untuk tafsirnya Penjelasan dari aspek penusul dari ayat itu juga Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah Ka'ala Diberikan kemudahan juga Untuk bisa mengamalkan Serta menyampaikan pentingnya ini kepada saudara kita Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis Subhanallah wa alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh